Hai Inisiator, anak adalah masa depan. Anak-anak yang sehat, kuat, dan berkarakter akan membuat bangsa menjadi hebat. Ya, ini bisa diwujudkan dengan memenuhi hak-hak anak seperti hak untuk bermain, mendapatkan pendidikan, perlindungan, makanan, akses kesehatan, rekreasi, bahkan hak untuk berperan dalam pembangunan. Tapi, ini sulit jika anak-anak tidak berdaya dan tidak memiliki kemandirian. Di Indonesia, ada 3 juta anak yatim, 4 juta anak terlantar, dan tidak kurang dari 44 juta anak yang hidup dalam kemiskinan. Dalam 5 tahun terakhir, rata-rata 40 ribu anak SD putus sekolah setiap tahunnya. 6 dari 10 anak mengalami kekerasan, baik kekerasan seksual maupun emosional. Tak hanya bicara kondisi anak-anak yang rentan karena hidup dalam kekurangan, karena sekarang pun kepribadian anak-anak juga tergerus dengan dampak buruk dari dunia digital. Kita tidak bisa diam saja. Kita harus berbuat sesuatu. Anak-anak berhak mendapatkan kualitas hidup yang baik. Kita harus bantu mereka. Menjadi orang tua asuh bagi mereka yang tak memiliki orang tua. Memberikan mereka wadah yang membekali ilmu serta kemampuan yang berguna untuk mereka. Menyediakan pendampingan dalam pendidikan, menghadirkan lingkungan yang mendukung untuk pendidikan mereka. Memberikan perlindungan bagi mereka yang rentan, dukungan untuk mereka yang kurang mampu, serta beasiswa untuk mereka yang berpotensi dan berprestasi. Dengan begitu, kita sudah memberi kesempatan agar anak-anak memiliki karakter dan kepribadian yang kuat. Anak-anak yang kuat akan memiliki kemampuan untuk bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Selama dua dekade, Human Initiative terus peduli akan kemandirian anak-anak. Dan kami terus berjuang untuk mereka. Program-program yang dirancang, kemampuan yang terus dikembangkan, semua kami curahkan untuk mereka. Tapi kami sadar, kami tak bisa sendiri. Ada beribu, bahkan berjuta anak-anak yang masih membutuhkan peran kita. Maka, solusi untuk membantu mereka adalah dengan berkolaborasi. Jadi, perhatian, kehangatan, kepedulian, juga uluran tangan, itu yang mereka butuhkan. Jika anak-anak adalah masa depan, maka menyelamatkan mereka adalah langkah awal untuk cerahnya masa depan kita juga. Karena mereka adalah estafet dari nilai-nilai kebaikan yang kita bangun saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.